Intro Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara yang maaf dihormati semua Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini Admin sangat bersyukur kepada anda yang masih setia Dan kepada yang baru di dalam channel ini Anda boleh melawat channel ini Untuk mendapatkan isu-isu hangat dan info politik di Malaysia Saudara-saudara yang maaf dihormati Kita dapat tahu Ada saja pendedahan-pendedahan perkembangan terkini daripada SPRM Dan ini sudah pasti juga menjadi misi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk menangkap jerung-jerung perasua Nah, siapakah jerung-jerung perasua ini? Jerung besar, jerung kecil perlu ditangkap Nah, saudara-saudara ada pendedahan terbaru daripada SPRM Artikel daripada FMT SPRM sita 8 kenderaan mewah Milik sindiket seludup rokok, ARA Kenderaan dianggarkan bernilai RM 6 juta Itu disita dalam operasi sekitar lembah kelang Sejak isnin lalu FMT Reporters 17 Mac 2024 Nah, ini pasti satu lagi pendedahan yang mengejutkan politik Malaysia SPRM mencita 8 kenderaan mewah Dianggarkan Bernilai hampir RM 6 juta Milik individu dipercayai Terbabit sindiket penyeludupan tembakau Arak dan rokok Menurut sumber SPRM Model kenderaan yang disita Adalah masing-masing 2 unit Lamborghini serta Toyota Manakala setiap seunit Lexus, Mercedes, BMW dan Volvo Dalam operasi khas sekitar lembah kelang Operasi sejak isnin itu dijalankan bahagian pencegahan Pengubahan wang haram AML SPRM Dengan kerjasama lembaga hasil dalam negeri LHDN dan Bank Negara Malaysia Kenderaan-kenderaan ini disita daripada beberapa individu Berjawatan pemilik syarikat serta orang tengah Yang membuat bayaran uang sokokan Kepada pegawai-pegawai di sebuah agensi penguatkuasa menurut sumber itu Selain itu, sindiket terbabit juga dikesan Terbabit aktiviti pengubahan wang haram Dengan mencuci duit menggunakan ekon perniagaan syarikat hantu Melalui pengurup uang dan syarikat pinjaman uang berlesen Kegiatan penyeludupan sindiket ini dipercayai Telah menyebabkan ketirisan hasil cukai yang dianggarkan lebih RM400 juta Dan telah memberi uang rasuah lebih RM8 juta Kepada beberapa individu termasuk penjawat awam Bagi melancarkan kegiatan penyeludupan Sindiket ini dipercayai menggunakan modus operandi dengan menggunakan Ekaun keldai bagi melakukan transaksi pembayaran uang rasuah Kepada penjawat awam yang bersekongkol dengan mereka Sementara itu, pengarah ML SPRM Muhammad Zamri Zainul Abidin Mengesahkan sitaan terhadap pelapan kendaraan mewah berkenaan Dan individu yang ditahan Disiasat mengikut Seksyen 17 Dalam kurungan A dan Seksyen 17 Dalam kurungan B Akta SPRM 2009 Ini pasti satu lagi pendedahan yang menggemparkan politik Malaysia Apa komen anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Satu lagi isu hangat hari ini Kali ini menyebut nama Ahli Parlimen Bersatu Dimana seperti yang kita tahu Wan Saiful Wan Jan Yang diminta untuk dia menghadirkan diri ke pejabat SPRM Namun gagal untuk menghadirkan diri Kerana terdapat beberapa sebab Dan dinyatakan di dalam media sebelum ini Yang menyatakan bahawa Wan Saiful Wan Jan tidak hadir ke SPRM Kerana tariknya tidak tepat Nah, pada akhirnya saudara-saudara Satu perkongsian daripada Malaysia kini Ini adalah pendedahan terkini SPRM Bertarik 17 Mac SPRM tak boleh paksa Tapi harapkan kerjasama Wan Saiful Sebelum ini terdapat artikel daripada Malaysia kini Yang menyatakan Wan Saiful tak hadir ke SPRM Kerana tarik tak sesuai Nah, pada akhirnya Artikel itu pada 15 Mac Dan pada akhirnya SPRM dengan pendedahan terkini Yang meminta Ahli Parlimen Bersatu Wan Saiful Wan Jan Memberikan kerjasama Dalam siasatan berhubung dakwaan Dia ditawarkan habuan Sebagai balasan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ketua Peseru Jaya SPRM Atang Sri Azambaki Berkata Pihaknya sedar bahawa Ucapan Wan Saiful Dilindungi di bawah perlembagaan Namun meminta dia tampil Sebagai saksi Kita sedar tentang Peruntukan Parlimen Kekebalan bagi Ahli Parlimen Di Dewan Rakyat Semua itu Kita bukan tak sedar Tapi itu bagi sebarang Tindakan prosedur mahkamah Di sini Kita nak dia datang Ke pejabat bagi keterangan Sebab kita ada kes Yang kita dah buka Jadi kita nakkan Dia beri kerjasamalah Nak tahu apa yang dinyatakan Dalam Parlimen Kata Azam kepada Malaysia kini Maksudnya Tan Sri Azambaki Ketua Peseru Jaya SPRM sendiri Telah membuat pengumuman ini Ditujukan kepada Wan Saiful Wan Jan Dimana SPRM meminta Wan Saiful Untuk datang Ke pejabat SPRM Nah persoalannya Adakah di sini Wan Saiful Nak mengelak Ataupun nak larikan diri Ataupun sebenarnya Apa yang dinyatakan Di Parlimen itu Semuanya Adalah tipu Nah itu menjadi persoalannya Terdahulu Wan Saiful Pada 15 Mac Berkata Dia tidak dapat hadir Ke ibu pejabat SPRM Diputera Jaya Dengan membangkitkan Soal kekebalannya Sebagai anggota Parlimen Selain tarik Tidak sesuai Wan Saiful juga Memberitahu Dewan Rakyat Bahawa SPRM Didakwa Mengganggunya Dengan cuba Merakam kenyataannya Berhubung Ucapannya di Dewan Yang Mulia itu Mengulas lanjut Azam berkata Agensi itu Mempunyai tanggung jawab Untuk menyiasat Dakwaan Membabikan rasuah Menurutnya Pemimpin bersatu itu Perlu menjelaskan Lebih lanjut Mengenai kes itu Walaupun pihaknya Tidak boleh memaksanya Berbuat demikian Memandangkan Kekebalan yang Diperolehinya Di Parlimen Azam berkata Wan Saiful melalui Peguamnya Juga telah menyatakan Bahawa Dia bersedia Bekerjasama dengan SPRM Walaupun dengan syarat SPRM dapat menunjukkan Kenapa Akta Majlis Parlimen Keistimewaan Keistimewaan dan kuasa 1952 Boleh dilanggar Dalam kes tersebut Publik Nak tahu Sama betul Ketomahan itu Jadi Tugas kami ini Untuk dapatkan Keterangan Sekarang ini Bukan kita nakkan Dia buat repot Sekarang ini Karena aduan Telah dibuat Jadi Bila ada aduan Kertas siasatan Telah dibuka Dia adalah Salah seorang Yang dikehendaki Untuk membantu Dalam siasatan Kita nak tahu Apa cerita sebenar Sebab dia saksi Pada 25 Februari Wan Saiful mendakwa Dia ditawarkan habuan Berupa peruntukan RM1.7 juta Untuk menyokong Afkansia Untuk kawasannya Jika menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Terima kasih